Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Profesor Dr. Apotheker Joko Agus Purwanto Magister Sains Saya adalah dosen tetap dari Departemen Ilmu Farmasian, Fakultas Farmasi, Universitas Erlangga di Surabaya, Indonesia Pada saat ini saya ditugaskan oleh Rektor Universitas Erlangga untuk menjadi koordinator program dokter, program studi, ilmu farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Erlangga Selain itu saya juga ditugaskan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur hingga saat ini menjadi Ketua Komisi Daerah Sientifikasi Jawa Penelitian yang saya lakukan sejak saya malah studi program dokter di Fakultas Farmasi, Universitas Erlangga adalah tentang kandungan utama dari daun teh yang disebut sebagai Epi Galung Katerin Galat atau disingkat sebagai EGCG EGCG ini adalah merupakan suatu senyawa yang luar biasa karena dia memiliki sifat antioksidan yang sangat-sangat tinggi bahkan antioksidannya itu sifat antioksidannya jauh melebihi sifat antioksidan dari vitamin C maupun vitamin E sifat antioksidan yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk menangkap radikal bebas yang berada di dalam tubuh kita baik itu berasal dari dalam tubuh yang disebut sebagai radikal bebas endogen atau radikal bebas yang berasal dari luar tubuh yang disebut sebagai radikal bebas exogen serangan radikal bebas ini dapat menyebabkan kerusakan sel dan sel akan mengalami penuaan lebih cepat karena sel mengalami apa yang disebut sebagai oksidatif stress dengan menggunakan EGCG dari T maka radikal bebas akan dapat dinetralkan dinetralkan dan ditangkap sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada sel atau organ oleh karena itu penggunaan EGCG ini sangat bermanfaat untuk mencegah dan membantu pengobatan dari berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, jantung, radang sendi, osteoporosis, Parkinson, tekanan darah tinggi, multiple sclerosis, dan sebagainya dan masih banyak lagi saat ini penelitian tentang EGCG dari T ini semakin banyak dan semakin luas peran EGCG dalam pencegahan dan membantu dalam pengobatan atau penyembuhan kanker telah diungkap oleh banyak peneliti baik peneliti dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri bukti empiris di laboratorium maupun penelitian yang sifatnya manfaat penggunaan teh di masyarakat ini telah dilaporkan pada berbagai jurnal yang bereputasi hal ini menunjukkan adanya temuan yang searah dari pemikiran para peneliti di dunia yang membuktikan bahwa senyawa EGCG yang berada di dalam teh ini memang memberikan manfaat yang besar bagi pencegahan dan membantu di dalam pengobatan dan penanganan kanker tidak hanya pada kasus kanker tertentu tetapi EGCG ini bermanfaat hampir pada semua jenis kanker dengan pembuktian yang relevan dan bahkan ditemukan adanya efek sinergi antara EGCG dengan beberapa kemoterapi misalnya, immunoterapi atau bahkan dengan menggunakan radioterapi dengan demikian EGCG dari teh ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk membantu melawan kanker dan penggunaannya memang dikenal sangat aman sebagai antioksidan yang kuat tentu EGCG yang terdapat di dalam teh ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat namun ada beberapa keraguan dalam penggunaan teh sebagai obat karena kandungan kafein di dalam teh ini juga cukup besar bahkan kafein ini yang mendorong pengeluaran asam lambung kemudian terjadi perlih kemudian terjadi diuresis atau buang air kecil yang lebih sering dari biasanya oleh karena itu penggunaan ekstrak teh yang dililangkan kafein ini sangat disarankan untuk keperluan pengobatan penggunaan EGCG yang terdapat dalam ekstrak teh ini juga sangat aman bahkan untuk ginjal dan liver memang ada kelompok orang yang beranggapan bahwa teh itu tidak baik untuk ginjal teh tidak baik untuk liver namun hal tersebut tidak terbukti dan bahkan hasil riset beberapa peneliti menyatakan bahwa teh sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit ginjal yang kronis atau yang kita sebut sebagai CKD kronik kidney disease ya serta memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor atau melindungi hati mempertimbangkan manfaat EGCG dari teh yang sangat besar bagi pengobatan maka saya yang mendapatkan dari Universitas Erlangga telah menghasilkan produk ekstrak teh ini jadi ekstrak teh ini dengan kandungan EGCG yang tersandar kafeinnya juga sudah dihilangkan ya dengan demikian diharapkan ekstrak teh ini akan memberikan efek untuk membantu pengobatan dan berbagai penyakit degeneratif dengan semaksimal mungkin produk kami ini saya beri nama Mediti artinya teh yang digunakan untuk keperluan pengobatan kami sangat berharap agar urayan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!